oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan rojit servis elektronik jadi untuk hari ini kita akan mencoba mengisi prion kulkas dan ini peralatannya untuk gas prion dan juga aratannya jadi langsung saja kita tidak berbahasa basi lagi langsung ke fokus jadi disini kita akan mencoba mengisi prion tapi sebelum kita mengisi prion kita harus mengganti pentil dulu karena bawaan dari pabrik ini belum ada pentilnya jadi kita harus memotong dan juga membocorkan dahulu sisa-sisa prion yang masih ada di dalam ini jadi kita gergaji dahulu sehingga nanti waktu kita pemanasan untuk memasang pentilnya tidak berbahaya ataupun tidak meledak jadi ini kita potong dahulu oke jadi setelah semuanya siap kita siapkan peralatannya dahulu ya ini kami menggunakan bekas keramik agar tidak panas nanti belakangnya kita untuk melindungi jadi disini kita akan melepas selongsong aslinya agar nanti bisa kita pakai kita bisa pakai menggunakan pentil ini kita lepas jadi caranya kita panaskan nanti nanti panas dan kita tarik nanti bisa keluar itu jadi kita langsung saja ke proses pemanasan kita siapkan dahulu gas stornya yang kebetulan gas stornya ini kami memakai tabung gas 3 kg jadi tidak perlu biaya mahal hanya tabung gas sudah cukup jadi kita hidupkan dahulu nah ini sudah hidup kemudian sekarang kita panaskan disini coba jadi ini kita panaskan sampai dia meleleh dia berwarna merah nah seperti ini terus kita panaskan sampai merah nanti kita akan mencabut selongsong bekas yang aslinya dari pabrik nah ini kita tarik nah itu nanti akan keluar seperti ini jadi selongsong ini besarnya hampir sama atau sama persis ini kebetulan untuk kulkas tipe ini satu per empat ukurannya jadi tinggal kita pasang pentil jadi hampir sama ini gedenya jadi waktu membeli pentilnya juga lihat-lihat ukurannya mudah-mudahan bisa pas dan ini nanti bisa masuk ke dalam jadi harus masuk ke dalam agar kuat jadi jangan sampai takut nanti bocor ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan jadi kalau kita ukur disini kalau kita tarik lagi sekitar 2 cm hampir masuk masuk ke dalam seperti itu tapi sebelum kita mengelasnya kita harus membongkar dahulu jadi disini pentil dalamnya ini kita lepas karena takutnya nanti kalau kena panas waktu kita ngelasnya itu ini akan meleleh jadi kita buka dahulu pentil dalamnya ini ini kita amankan dahulu nah nanti kita masangnya belakangan kalau sudah jadi jadi ini langsung saja kita masukkan dan kita las kita mengelasnya menggunakan mata perak nah ini mata peraknya dan ini harganya juga sangat murah hanya sekitar 4 ribuan satu batang dan langsung saja kita hidupkan lagi yang menggunakan tabung LPG 3 kg sebentar nanti kita panaskan lagi sampai benar-benar merah dan juga meleleh sehingga kita bisa menyatukan lagi antara yang aslinya sama yang ini yang baru kita pasang ini sampai kita tunggu sampai merah kita terus kita hajar menggunakan mata las perak ini jadi usahakan nanti sekeliling ataupun merata jadi nanti tidak ada lagi kebocoran di sambungan ini jadi ini fungsinya mata las perak jadi kita dari atas kita ratakan kita pulak balik keliling sampai benar-benar sempurna dari bawah lagi oke seperti itu dan kita matikan dan kita lihat hasilnya dahulu apakah sudah sempurna atau belum ataupun masih ada kebocoran jadi kita lihat harus benar-benar oke oke ini sudah lumayan sudah menyatu seperti di soldier ini jadi setelah semuanya ini rapi ya kita tinggal menunggu dingin saja dulu sampai benar-benar dingin nah ini bekas ini juga sudah pecah karena saking panasnya jadi kita tunggu dingin selanjutnya kita siapkan prion kita yaitu kami menggunakan prion R134R nah ini yang harganya juga sangat murah sekitar Rp50.000 kemudian menggunakan selang dan disini juga ada biometernya biometernya ini juga murah harganya sekitar Rp25.000 dan disini ada putarannya untuk mengisi dan ini tempat untuk menyambungkan nanti ke pentil jadi semuanya peralatan ini juga sudah lengkap jadi pentilnya ini kita pasang lagi kalau sudah dingin dan kita pasang jadi bagi kalian yang tertarik dengan channel kami ini bisa bergabung dengan cara subscribe dan juga aktifkan muncengnya agar kita bisa sama-sama belajar tentang dunia service terutama kulkas televisi dan yang lainnya oke kita langsung coba isi jadi langsung saja ini kita pasang ini kita pasang dan nanti kita akan memainkan kerannya ini agar bisa terisi sedikit demi sedikit jadi kita tidak langsung jadi nah ini semuanya sudah terpasang sudah aman tinggal kita putar ini nah nanti kita memasangnya sampai batas maksimal merah biasanya sekitar 30 ini kita buka nah ini sudah mulai ada reaksi kita putar lagi kita tutup lagi dan kita buka lagi sampai dia menunjukkan merah nanti ini sudah hampir lepas nah ini kita buka lagi naikkan lagi tutup lagi buka lagi oke sudah hampir mendekati jadi kita ngisinya jangan terlalu banyak sobat nanti kalau tidak mampu bisa lejak nanti jadi kita cukupkan saja disini ini sudah menunjukkan batas merah ini sudah cukup logikanya untuk 5-6 tahun kalau tidak bocor seperti itu jadi setelah semuanya terpasang ya kita tinggal merapikan lagi kita kencang-kencangkan lagi pentilnya yang dalam seperti ini dan ini kita coba nah kalau ini sudah ada kebocoran berarti sudah oke langkah selanjutnya kita hidupkan jadi kita tes jadi kita tes apakah masih ada kebocoran di pipa pentil yang kita pasang tadi nah ini sudah mulai berdengung kita pasang dan kita lihat kita dengar ternyata sudah berdengung kita tinggal menunggu nanti reaksi-reaksi dari kulkas ini mudah-mudahan sudah oke tidak ada masalah jadi untuk cara pemasangan atau pengisian prion ini sebenarnya sangat mudah kalau kita mau berusaha dan belajar jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan ini sudah dicoba nah ini sudah ada wawah dinginnya ini mudah-mudahan bisa mantap jadi tinggal kita nunggu saja dan untuk ini sudah selesai mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa video-video kami selanjutnya yang selalu update oke terima kasih